Intro Selamat malam jemaat terkasih salam sejahtera Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan dalam terang dan gelapnya hidup Tuhan ada Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup Bahkan saat kita meragukan kehadirannya Di tengah persekutuan saat ini mari rasakan kebaikannya Dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita Biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan Oleh karena itu dengan sukacita Mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia Dengan menaikan pujian bagi kemuliaannya Haleluya Tuhan Maha Mulia Tuhan Maha Mulia Patut uji kuasanya Karena berkatnya tak henti Limpa kasihnya Limpa kasihnya tak terberi Haleluya Maha Mulia Tuhan Maha Mulia Bersekutu Tuhan melalui ibadah secara online Kiranya Tuhan persiapkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya Berkatilah para pelayan-pelayanmu Tuhan Membawa firmanmu dan bagi kami semua Tuhan Sehingga ibadah ini dapat berkenan dihadapanmu Ampuni kami akan segala dosa-dosa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Kita akan membacakan Masmur secara berbalasan dari Masmur 33 ayat 1 sampai dengan 5 Pujian kepada Allah Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi Nyanyikanlah baginya nyanyian baru Sebab firman Tuhan itu benar Ia senang kepada keadilan dan hukum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersabdalah kepada kami ya Bapak, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaah Tuhan kita akan bersama-sama membaca kisah para rasul pasal 21 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Kisah para rasul pasal 21 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Judea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, Demikianlah kata roh kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab, aku ini rela bukan saja untuk diikat, Tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, Jadilah kehendak Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan Pada saat peneguhan Sidi, Seseorang yang di Sidi, Dia akan berjanji serta mengucapkan janjinya itu, Dengan kalimat, Ya dengan segenap hatiku, Pada saat pendeta menanyakan tiga pertanyaan baginya. Ucapan tersebut tentunya harus ditepati pada saat berjalan seiringnya waktu. Mereka akan diuji, Apakah mereka menepati janji itu? Sama halnya juga dengan pasangan suami istri. Mereka harus tetap konsisten dan konsekuen menepati janji mereka, Yaitu tetap setia untuk mengasihi pasangannya, Pada waktu senang ataupun susah, Pada waktu sehat ataupun sedang dalam keadaan sakit. Kasih mereka itu akan diuji dalam konsistensi mereka untuk menepati janji itu, Maupun dalam kesediaan mereka menanggung konsekuensi dari janji itu. Artinya mereka harus tetap setia masing-masing, Sampai pada kesudahannya sampai maut memisahkan. Sebab ketika mereka berjanji untuk setia kepada pasangannya masing-masing, Janji mereka itu mereka tujukan bukan kepada manusia, Tetapi janji itu mereka tujukan kepada Tuhan. Sudah-sudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, Dalam perjalanan misinya yang ketiga, Rasul Paulus ingin kembali ke Yerusalem. Kisah 20 ayat 16, Dan setibanya di Kaisarea, Paulus dan rombongannya tinggal di sebuah rumah, rumah Filipus. Setelah beberapa hari tinggal di sana, Kemudian datanglah Nabi Agabus dari Judea. Dan dalam kisah tadi, Nabi Agabus itu menubuatkan bahwa Paulus itu akan ditangkap, Jika ia pergi ke Yerusalem. Ada di pasal 21 ayat 10. Dan dalam nubuat Agabus, Sebelumnya, Jadi sebelum dia bernubuat, Bersama-sama dengan Paulus, Mengatakan tidak usah pergi ke Yerusalem. Sebelumnya juga dia pernah bernubuat. Bahwa apa yang ia nubuatkan itu benar-benar terjadi. Kisah 11 ayat yang ke-28. Saya bacakan. Bapak ibu saudara yang di rumah juga boleh silahkan, Membuka kisah pasalnya yang ke-11, Ayatnya yang ke-28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh, Ia mengatakan, Bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada saman Claudius. Sudah-sudara yang dikasih ala dalam Tuhan Yesus Kristus, Kali ini pun demikian. Bahwa Paulus nantinya tetap akan pergi ke Yerusalem. Kemudian Paulus disana akan ditangkap, Lalu dibawa. Berpindah-pindah tempat untuk menjalani pemeriksaan hukum. Sampai akhirnya dia berada di Roma. Jadi memang nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Agabus ini, Bukan dari dirinya sendiri, tidak. Tetapi nubuatan itu memang berasal dari roh Allah atau roh Tuhan. Jemaat, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Nabi Agabus ini? Dia mengikat kaki dan tangannya dengan ikat pinggang Paulus Dan mengatakan, Demikianlah yang akan terjadi pada Paulus di Yerusalem. Orang-orang Yahudi akan menangkap dan mengikat Paulus. Dan murid-murid yang ada di rumah itu juga khawatir. Bagaimana tidak? Guru kesayangannya, yaitu Paulus akan ditangkap. Tentu juga akan disiksa, tentu akan disakiti. Oleh karena mereka meminta Rasul Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Tetapi hati Paulus tetap teguh. Dia mengatakan bahwa ia bukan hanya rela diikat. Tetapi juga dia rela mati. Dia rela mati. Karena atau demi nama Tuhan Yesus. Melihat keteguhan hati Paulus ini, murid-murid akhirnya menjadi pasrah. Dia menyerahkan semua itu pada keputusan Paulus. Mereka berserah kepada kehendak Tuhan dan menyatakan, Jadilah kehendak Tuhan. Bahkan kemudian ada dari mereka pun yang ikut Paulus ke Yerusalem. Nasihat murid-murid kepada Rasul Paulus ini adalah nasihat yang penuh kasih, saudara. Mereka tidak ingin Rasul Paulus celaka. Mereka tidak ingin Rasul Paulus disakiti. Tetapi mereka menyadari bahwa dalam kehidupan Rasul Paulus, Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang berkarya atas dirinya. Ada kuasa Tuhan yang bekerja atas dirinya. Jadi selain memang ada rasa kekhawatiran, Murid-murid juga yakin dan percaya pasti Rasul Paulus akan disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itulah mereka akhirnya berserah pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan yang terbaik. Mereka yakini dan mereka imani itu. Bahwa telah ketika Rasul Paulus akan tiba di Yerusalem, Roh Tuhan, kuasa Tuhan akan menyertai Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara singkatnya ada dua kesimpulan. Yaitu yang pertama berbicara tentang ketetapan hati. Atau kemantapan hati. Dari ucapan ini Saudara-saudara terlihat bahwa mereka tidak menilai kemantapan hati Paulus itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kehendak Allah. Rencana Tuhan memang Rasul Paulus tahu akan ditangkap di Yerusalem. Akan diadili sampai ke Roma. Penolakan Rasul Paulus terhadap nasihat mereka itu justru malah mendorong mereka untuk menyadari. Bahwa penangkapan itu adalah yang terbaik dari Tuhan untuk Paulus. Dan dari sana kemudian akan diberitakan tersebar luas kabar sukacita, kabar Injil. Sampai ke ujung bumi. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah berbicara tentang iman yang teguh. Penangkapan yang membawa Rasul Paulus ke Roma ternyata menggenapi janji Tuhan. Di kisah 1 ayat 8. Yaitu murid-murid akan menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Yang dimaksud dengan ujung bumi ini adalah kota Roma. Penganiayaan demi penganiayaan ternyata telah dipakai Tuhan untuk merealisasikan rencananya. Dan semua itu saudara-saudara dialami dan dirasakan oleh Rasul Paulus. Bahkan dia mengatakan bapak ibu saudara. Dia rela mati demi Tuhan Yesus. Dia rela mati demi kabar sukacita yang telah dan sudah diberitakan bagi banyak orang. Dan kita tahu bahwa dari hasil pemberitaan Rasul Paulus ini tidak sedikit orang yang tidak percaya. Banyak orang yang percaya. Banyak orang yang kemudian minta diri di baptis. Banyak kemudian orang yang kemudian bertobat dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Jadi memang iman yang teguh yang dimiliki Rasul Paulus ini menghantarkan pada satu kesimpulan. Injil tetap terus menerus harus diberitakan. Persoalannya adalah apakah sang pemberita Injil yang menyampaikan kabar sukacita itu dia sama seperti Rasul Paulus. Rela dihina, rela dicacimaki, rela dipenjara bahkan juga. Apakah dia rela mati? Itu persoalannya. Kembali bapak ibu saudara kepada dua pertanyaan di awal tadi. Kalau seseorang yang sudah disidi dia akan berjanji dan mengucapkan ya dengan segenap hatiku di dalam dirinya. Ya dengan segenap hatiku diucapkannya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Maka apakah itu juga menjadi jaminan baginya ketika ada berbagai macam tantangan masalah yang meneranya. Atau bahkan ketika juga dia diperhadapan pada situasi untuk memilih. Memilih karir. Memilih karir terus menerus. Uang mengalir banyak. Tapi apakah dia mau tetap ikut Tuhan atau sebaliknya meninggalkan Tuhan Yesus. Itu pilihan. Atau ketika diperhadapkan padanya. Banyak yang anak muda ya. Anak pemuda nih kalau disidi. Selesai disidi. Beraktifitas. Bersosialisasi. Dengan lingkungan. Keluarga. Sahabat. Teman-teman kuliah. Atau teman tempat bekerja. Pada saat menentukan pasangan calon hidup. Tidak seiman. Ketika dia mau milih. Pilih siapa. Pilih Tuhan Yesus. Atau pilih calon pasangannya yang tidak seiman. Padahal ketika dia sudah disidi. Beberapa tahun yang lalu dia mengatakan. Ya dengan segenap hatiku. Sama juga dengan. Yang kedua tadi contohnya Bapak Ibu Saudara. Pasangan suami istri. Bertahun-tahun. Tapi kemudian. Relah. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Relah meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya demi apa. Mungkin demi wanita lain. Demi pil. Pilihan. Pria idaman lain. Atau mungkin juga demi jabatan. Karir dan lain sebagainya. Dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan istri dan anak-anaknya. Dia tinggalkan Tuhan Yesus. Sebuah pilihan. Tapi Rasul Paulus tidak. Dia berani mempertahankan. Hankan atau bahkan mempertaruhkan nyawanya. Demi sang kebenaran. Sudah-sudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini. Kita mungkin tidak mengalami ancaman serius. Sebagai orang Kristen di Indonesia. Namun konsekuensi sebagai orang Kristen. Kita ini selalu diuji. Dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita bekerja. Atau saat kita berkuliah. Saat kita berbisnis. Saat kita menjalin sebuah relasi. Dengan orang lain. Dengan keluarga. Di tempat lain. Lingkungan. Masyarakat. Tetangga. Dan seterusnya. Apakah kita tetap konsisten. Sebagai orang Kristen. Dan siap. Menerima konsekuensinya. Apakah kita memiliki satu kemantapan hati itu tadi. Dan iman yang teguh itu tadi. Seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kemantapan hati. Dan iman yang teguh. Yang tetap. Kita tujukan. Kepada Yesus Kristus. Ataukah. Sudara dan juga saya. Kita memilih sikap kompromi. Atau ikut arus dunia ini. Semua itu ada. Pada. Bapak Ibu Sudara. Pilihan. Ada Bapak Ibu. Sudara. Tetapi jikalau. Kita ingin hidup senantiasa diberkati. Hidup kita senantiasa. Ada dalam. Pemeliharaan dan lindungan Tuhan. Maka tentu. Kita. Termasuk saya. Juga secara pribadi. Harus. Memantapkan hati kita. Dan memiliki iman yang teguh. Tidak mudah diombang. Ambingkan. Oleh berbagai macam pencobaan dan arus. Yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak dapat. Atau tidak bisa dipengaruhi. Oleh apapun. Bahkan faktor apapun. Untuk mempertaruhkan iman kita. Hanya demi uang misalnya. Hanya demi jabatan misalnya. Hanya demi pilihan. Laki-laki lain. Sebagai calon kita. Perempuan lain. Sebagai calon istri kita. Tetapi kita mantap. Pada satu keputusan dan iman. Bahwa aku atau saya. Akan tetap memilih Yesus. Aku. Bapak ibu saudara. Tetap mau memilih Tuhan Yesus. Beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Sampai pada kesudahannya. Amin. Sampai pada kesudahannya. 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 Kita akan menaikkan doa sasaat. Bapak kami yang di surga, terima kasih. Karena engkau mengingatkan kami. Agar kami memiliki kemantapan hati dan iman yang teguh Seperti Rasul Paulus Kendatipun di sekitar kami Tuhan ada berbagai macam ancaman Pencobaan, gangguan yang kami alami Yang menentukan iman percaya kami Apakah kami tetap mau mengikut Tuhan Yesus sampai pada kesudahannya Atau kami akan meninggalkan Tuhan Yesus Terima kasih juga kami boleh diingatkan Untuk kami tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya Sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya Bapak lewat doa syafaat ini kami mau berdoa Untuk pemerintahan kami Indonesia Melalui kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo Pantri yang terkait pimpinan-pimpinan di pusat Bahkan sampai di daerah-daerah Bahkan anak-anak Tuhan yang dipercaya untuk memimpin negara kami ini Kami mendoakan semuanya Agar semua ada dalam keadaan damai sejahtera Termasuk juga kerukunan antarumat beragama Dari kami yang beragama berbeda-beda Atau suku latar belakang yang berbeda-beda Kami boleh tetap hidup rukun dan damai di negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini Kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan di mana-mana Berikan rah roh hikmat bagi kami Tuhan para pelayan dan hamba Tuhan Banyak gereja Tuhan mungkin yang sampai saat ini juga sulit untuk mendirikan tempat ibadah Tapi Tuhan Maha Kasih tolonglah dengan cara Tuhan Agar mereka juga dapat mendirikan tempat ibadah dan mendapatkan izin untuk membangun tempat ibadah Kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami GPIB Baik di tingkat pusat, di tingkat sinodal Pelayanan secara daring yang sampai saat ini juga masih kami lakukan Di tingkat musyawarah pelayanan MUPEL Jakarta Barat Atau bahkan juga di jemaat sangka kala Sertai kami juga pelayanan kami ke depan selama satu minggu ini Termasuk juga para presbiter Para pengurus ke-6 pelayanan kategorial Pegawai yang bekerja Jemaat sektor 1 dan 2 Serta jemaat yang sakit Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan bagi mereka yang merawatnya Yaitu yang sakit Bapak Penatua Lepar Kurt Patinama Saat ini juga Ibu Esa Urilal Atau saudara yang boleh kami sebutkan Terkasih Bapak Rudy Runtuwini Bapak Herman Eman Serta kami mau berdoa untuk keluarga besar Sembiring Sinulinga Dipanggilnya yang terkasih almarhum Bapak Rakut Sembiring di usia ke-80 Sertai juga rombongan dari Kabanjaya Sumatra Utara Untuk kembali ke Jakarta dengan selamat Kami juga mau berdoa Tuhan Untuk tiap-tiap keluarga Anak-anak kami Yang masih belajar secara online Atau ada beberapa juga yang sudah mulai belajar Tetap muka Lindungi kami Anak-anak juga para guru Yang mengajar anak-anak kami Serta keluarga-keluarga Yang mempunyai anak-anak keterbelakangan mental Keluarga-keluarga Ataupun juga yang disabilitas Kami juga mau berdoa Mereka semua dikasihi oleh Tuhan Tuhan Yesus juga mau Menganugerahkan Kesuka citaan bagi kami para lansia Para PKLU Para orang tua yang jauh dari anak-anaknya Kami tetap bersuka cita Karena ada Tuhan Yesus Meskipun kami jauh dari anak-anak kami Kami jauh dari cucu-cucu kami Para duda janda anak yatim piatu Tuhan Yesus juga memelihara mereka Dan akhirnya Kami menyerahkan Seluruh hidup dan kehidupan kami Hanya di alam pengasihan Tuhan Ya Bapak Inilah doa kami Dengarkanlah Sambutlah Seperti doa yang Tuhan Yesus Telah ajarkan kepada kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan Segala kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah pada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Kita masuk ke dalam pengucapan syukur Marilah kita memberi persembahan Kepada Tuhan Dengan mengingat Nas Alkitab dari Matthew 6 Ayat 3-4 Yang menyatakan Tetapi jika engkau memberi sedekah Janganlah diketahui tangan kirimu Apa yang diperbuat tangan kananmu Andaklah sedekahmu itu Diberikan dengan tersembunyi Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Tuhan memberkati saudara Dan persembahan saudara Kami bersyukur semua Atas kebajikan Tuhan Kasih perjanjianmu Sungguh nyata selamanya Mari bersyukur semua Atas kebajikan Tuhan Kasih perjanjianmu Sungguh nyata selamanya Bapak Ibu Jemaat Diundang untuk bangkit berdiri Kita akan Mendoakan persembahan Kita Bapak sumber segala berkat Kami bersyukur Bahwa semua yang kami persembahkan Berasal dari tanganmu saja Kami percaya Persembahan ini Dapat menjadi alat Yang mendatangkan Sukacita dan damai sejahtera Kami percaya Bahwa persembahan ini Dapat menjadi berkat Bagi banyak orang Dan memuliakan namamu Dalam nama Tuhan Yesus Sumber hidup dan berkat Kami berdoa Amin Jemaat Kita akan kembali Ketengah-tengah kehidupan kita Dan marilah Kita memiliki Kemantapan hati Dan yang kedua Iman yang teguh Dalam menghadapi Berbagai macam peristiwa Di tengah-tengah Kehidupan kita Kita berdiri Terima kasih Arahkanlah hati Dan pikiranmu Kepada Tuhan Serta terimalah Berkatnya Kasih karunia Yang berasal dari Allah Bapak Dan dari anaknya Yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dengan perantaraan Roh Kudus Menyertai kita Sekalian Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Amin Terima kasih telah menonton